Hai besok kiamat karya Logan Wesaputra Junior dan akan dibacakan oleh penulisnya sendiri kehampaan dari situlah semua hal di muka bumi ini berasal Bagaimana jutaan miliar tahun lalu dunia tercipta dari tempat paling hampa dan sepi dari wilayah gelap yang jauh dari sebuah benda langit yang senyap lalu sebuah ledakan terjadi diantara kesunyian itu satu benda langit menabrak benda langit lainnya sehingga kehampaan dan kesunyian itu menjadi bising diantara kebisingan kegelapan menjadi indah ungu jingga dan merah muda aku baru saja menghabiskan sekaling soda siang itu ketika pembaca berita di televisi mengabarkan bahwa besok dunia akan kiamat planet seukuran Mars sedang bergerak menuju bumi dan ini akan menjadi tabrakan yang dramatis siapa sangka dalam waktu dekat kita semua akan musnah bahkan kalimat murah kami yang berbunyi dimana ada harapan disitu ada cobaan tidak lagi terdengar istimewa ternyata sehingga begini rasanya mengetahui bahwa besok kita akan mati masa lalu melesat sangat cepat sedangkan masa depan tidak lagi pernah ada pertama kali planet daya diberitakan adalah setahun lalu saat ibuku meninggal akibat kanker kami dalam keadaan berkabung sedangkan orang-orang ramai mengamati kemunculan planet daya yang awalnya dikira hanyalah sebuah benda langit tersesat sejak itu aku merasa memiliki keterikatan dengan planet daya di beberapa malam terkadang aku memandangi titik terang keberadaannya aku merasa hampa hidupku memang sudah berakhir semenjak kemunculannya semenjak ibu tidak lagi bisa berjanji bahwa dia akan bertahan aku memang masih masih bernapas masih bergerak masih melakukan aktivitas seperti biasanya tapi sesungguhnya aku sudah mati mati di dalam dua bulan setelah ibu meninggal aku pindah ke kota ini dan sejak itu aku dan bapak sangat jarang bicara awalnya hampir setiap hari ia menelponku lalu tiap minggu dan kini sudah hampir berbulan-bulan kami tidak bicara mungkin ia mengira aku sudah memulai hidup baru seperti dia yang sudah menikah lagi aku tidak menyalahkan hal itu semua orang punya pilihannya masing-masing uang tabunganku masih cukup untuk aku bertahan hingga akhir tahun ini kupikir awalnya aku akan mulai mencari kerja tahun depan namun ternyata tidak ada yang namanya tahun depan paling tidak itu mengurangi satu hal yang harus aku pikirkan nantinya sore setelah pemberitaan tentang kiamat dunia jadi semakin kacau sekejap semua tatanan dan aturan yang diciptakan oleh manusia selama ini runtuh begitu saja lalu sebuah kebakaran terjadi di depan toko es krim tempat aku duduk sore itu dan saat itulah aku melihat sesuatu yang ingin kusebut sebagai harapan perempuan yang menarik di mataku perempuan murung yang berdiri kaku menikmati indahnya kebakaran mungkin inilah hal yang ingin aku lakukan sebelum semuanya berakhir mau es krim tanya aku padanya dia menyunggingkan senyum sedikit dan garis kemurungannya sirna malah hanya dalam beberapa detik dia menatapku heran kupikir kamu mau es krim ucapku lagi kupikir karena besok dunia akan berakhir bukan sebuah kesalahan aku bisa mengenalmu kupikir kau terlalu banyak berpikir potongnya oke aku mau es krim kami duduk di bangku depan toko es krim menghadap ke arah gedung yang terbakar bisa kami rasakan hawa panas api yang merayapi dinding gedung membuat es krim kami lebih cepat meleleh besok aku akan menikah ucapnya tiba-tiba tapi besok dunia kiamat jadi tanya aku pasanganku pergi katanya ia ingin bersama keluarganya aku tidak ingin ikut bersamanya rasanya aneh jika aku harus bersama keluarganya saat dunia akan berakhir itu akan terasa sangat asing jawabnya lalu mengelah nafas tapi kamu punya keluarga kan tanya aku lagi sambil melemparkan stik es krim ke samping sepatu kami tidak begitu baik kedua orangtuaku bercerai sejak aku kecil kini mereka punya keluarga masing-masing aku merasa menjadi asing diantara mereka tiba-tiba dia tertawa kupikir jika besok kiamat tidak ada salahnya membicarakan hal ini kepada orang asing sepertimu aku ikut tertawa kupikir juga begitu jadi apa yang akan kamu lakukan sebelum besok kiamat dia menoleh padaku menatap mataku bagaimana denganmu aku tidak punya rencana ayahku jauh dan aku malas pergi dari sini mungkin aku akan menikmati detik-detik terakhirku dengan duduk santai di rumah sambil membaca novel Romeo & Juliet dia menganggup aku belum sempat membaca novel itu aku bisa meminjamkanmu jika kau mau aku sudah sering membacanya aku menawarkan dia tersenyum tapi aku sedang malas membaca lagi pula aku lambat membaca waktuku tidak akan cukup menyelesaikannya besok sore mungkin aku akan pergi ke bukit dari sana aku bisa melihat planet daya dengan jelas aku ingin menghadapinya saat permukaan daya menyentuh bumi itu pasti indah aku berpendapat ya kupikir juga begitu ucapnya sambil bangkit dari duduk sebelum ia pergi aku berucap cepat kamu tahu tidak dulu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu sebuah planet pernah menabrak bumi katanya dari sanalah bulan terbentuk oleh sebab itu putaran bumi dan orbit bulan memiliki orientasi yang sama dia menarik tanganku mari kita jalan-jalan ucapnya tersenyum apa kamu baru saja mengarang hipotesis itu tidak aku mengimbangi laju langkah kakinya itu yang pernah aku baca dan ada juga yang menyimpulkan dari situlah kehidupan dimulai ironis tanggapnya jika benar begitu berarti kita dimulai dan diakhiri dengan cara yang sama aku malah berpikir saat nanti bumi dan daya bertabrakan keindahannya akan seperti supernova itu mungkin saja terjadi matahari akan meledak karena tata surya kacau tapi jikapun supernova terjadi kita tidak akan mungkin bisa melihatnya karena kita sudah menjadi debu jelasku ku harap saat kita menjadi debu kita masih hidup entah mengapa saat ia mengucapkan itu aku merasa aku merasa binar matanya menyiratkan harapan langit sudah gelap ketika kami sampai di depan sebuah kafe kecil di dekat simpang 4 jalan utama tempat itu sepi saat kami masuk suara lonceng suara lonceng yang tergantung di pintu membuat seorang lelaki yang berdiri di balik menoleh pada kami maaf sudah tutup ucap lelaki tadi kemudian dia menghela nafas tapi jika kalian ingin sesuatu kalian bisa mengambil apa saja secara gratis besok kiamat bukan ucapnya dengan sedikit senyum aku menganggup kemudian kami duduk di salah satu meja tak ada pengunjung lain disana hanya ada kami aku ingin pulang ucap lelaki tadi agak kaku tapi ia berpikir kalian ingin pesan apa nada suaranya berubah seolah kata sebelumnya tidak pernah diucapkannya kami memandangnya heran aku pesan latte ucapku agar semuanya terasa tidak semakin canggung dua cangkir latte ucap perempuan menambahkan lelaki tadi mulai membuatkan pesanan kami dari balik kaca jendela kami bisa melihat bulan dan daya seolah berdiri bersebelahan namaku namaku Eli ucapku pada perempuan sambil menyodorkan tangan seperti nama perempuan komentarnya dalam arti yang mana kamu memaknai namamu maksudnya aku kurang paham pertanyaannya Eli kan punya banyak arti bisa berarti guru puncak dan Tuhan kamu tahu kisah Nabi Samuel kan aku menggeleng tapi sudahlah bukan hal yang penting hanya sebuah kisah dari Alkitab saja ia mengurunkan niatnya untuk bercerita Eli itu nama imam yang merawat Nabi Samuel saat ia di silo lelaki berucap sambil membawakan dua cangkir latte ke meja kami maaf jika aku mencampuri pembicaraan kalian aku tak sengaja mendengarnya bukannya pergi lelaki tadi malah duduk bergabung bersama kami sejenak jadi sunyi situasi jadi canggung apa yang akan kalian lakukan jika kalian berselingkuh kemarin lalu besok dunia akan kiamat aku melirik pada perempuan cepat berharap ia punya jawaban tapi ia pun tak tahu harus berucap apa mungkin memberi tahunya jawabku dengan nada pelan lelaki mengangguk tersenyum sinis sebelum kalian datang aku malah berpikir akan gantung diri perempuan memegang tangan lelaki kamu tidak perlu melakukan itu besok kita semua akan mati lebih baik kamu mengakhiri semuanya dengan hal yang paling membuat kamu bahagia lelaki menundukkan kepala kemudian bangkit terima kasih aku harus pergi ucapnya ia meninggalkan kami masuk ke sebuah ruangan di belakang konter jadi siapa namamu? tanya aku pada perempuan beberapa saat kemudian dia menggeleng untuk apa? agar aku bisa memanggilmu kurasa itu juga alasan mengapa semua benda langit diberi nama suara tercekat membuat kami saling pandang kami kami setengah berlari ke belakang konter dan di balik pintu lelaki tergantung di bawah kipas angin ikat pinggangnya terbelit di leher aku dan perempuan berpegangan tangan menatapinya seperti memandangi karya seni di sebuah museum dia baru saja membuatkan kita late ucap perempuan yang kemudian berpaling dan pergi keluar kape aku mengikuti langkahnya di luar jalan sudah sepi bahkan mobil pun tak ada yang melintas perempuan memeluku aku tak tahu harus merespon seperti apa jadi aku hanya diam membiarkan pelukannya semakin erat aku melengak ke langit kulihat planet daya menatapi kami dengan binar merah mudanya perempuan melepaskan pelukannya kemudian berucap temui aku besok sore di bukit aku akan memberitahumu namaku dan kau harus berjanji membawakan aku nopel Romeo & Juliet ya oke jawabku singkat perempuan berpaling lalu berlari meninggalkanku aku tidak mengejarnya aku hanya memandangi geraknya yang semakin menjauh janji adalah sebuah harapan ketuk hatiku persetan dengan kiamat ucapku sambil tersenyum pagi ini aku merasa sangat bersemangat kurasa aku baru saja bangkit dari kematian yang panjang walau saat menjenguk ke jendela aku tahu bahwa hari ini akan kiamat tapi aku coba mengalihkan pikiran itu dengan menganggap kiamat sebagai satuan bunyi yang tetap seperti seorang astronot yang mendengar suara pemancar satelit berkedip suaranya terus berulang sama dan mengganggu tapi semakin lama suara itu membiasa lalu akhirnya terasa hilang suara itu masih ada sama seperti kiamat masih ada dan akan terjadi namun itu sudah membiasa pada suatu hari pada suatu hari ada sebuah wahana antariksa yang keluar dari bumi wahana itu bergerak menuju bulan 20 Juli 1969 untuk pertama kalinya Apollo berhasil membawa Armstrong dan Aldrin menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan kisah ini menjadi sangat populer bagai sebuah dongeng yang hebat bahkan kisah cinta dewa Apollo dan Daphne tak mampu menyainginya coba lihat sekarang semua itu benar-benar akan menjadi dongeng yang tidak akan pernah lagi diceritakan bahkan jika diceritakan tidak akan ada yang mendengarkan karena kiamat sudah akan terjadi dan itu jauh lebih nyata dari apapun yang pernah ada di muka bumi jadi siapa namamu suara ku menggema di antara lembah saat dua gravitasi saling bertemu kedua benda yang memiliki gaya gravitasi itu akan saling tarik menarik mereka akan saling berbenturan seperti sepasang kekasih yang berciuman nopel Romeo & Juliet terlepas dari tangan lalu kesunyian itu menjadi bising diantara kebisingan kegelapan menjadi indah ungu jingga dan merah muda setelah itu kata-kata tidak pernah lagi ada babak penutup yang hilang aku pergi ke atas bukit planet daya jelas dan dekat merona merah muda dan indah di tanganku nopel Romeo & Juliet masih ku pegang erat sebab hanya itu janjinya aku punya saat ini sebelum aku mati aku duduk di atas rumput menunggu perempuan datang namun hingga sore dia tidak pernah datang di dunia ini ada banyak orang yang suka berjanji dan ada banyak juga orang yang tidak bisa menepati janji mereka saat planet daya sudah sangat dekat dengan bumi semesta rasa berguncang kiamat akan segera tiba dan disinilah aku hingga akhir aku masih bersama harapan jadi siapa namamu teriaku suaraku menggema di antara lembah dimana ada harapan disitu ada cobaan planet daya berlalu perlahan tak ada tabrakan terjadi tak ada kiamat hari ini hari ini tidak pernah ada kemarin tidak nyata aku sendiri dan tidak menulis puisi ini aku menghapus seluruh kata sebelum sempat menuliskannya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati